Hasil TV Tapi pemerhati bangsa juga Bang Farid Gaban Orang yang malang melintang di dunia Jurnalistik, nampaknya gak bisa tidur Melihat negeri kita Terjadi dinamika Yang sangat miris hari-hari ini Apa yang Bang Farid lihat Setelah Dirty Vote Kemarin itu dirilis oleh Tiga pejuang konstitusi Kalau saya sering bicara dengan B. Fitri itu dia selalu bilang Kita harus lapor KPU, kita harus lapor Bawaslu, apakah sudah tidak ada harapan Setelah etika menjadi Peringatan terakhir berkali-kali terakhir Apa yang terjadi Bang Farid Gaban mungkin bikin pencerahan Untuk pendengar radio silat terakhir Silahkan Bang Farid Terima kasih Bang Jadi kalau kita lihat Apa yang terjadi sekarang Ini kan sebenarnya bukan Sehari dua hari ini saja Ini hasil dari sebuah proses Yang sudah agak lama Dan melibatkan Maksud saya Potensi kecurangan Dalam bilberas ini Melibatkan Begitu banyak lembaga Lembaga-lembaga tinggi negara Presiden sendiri itu kan Lembaga tinggi negara DPR Kemudian KPU Bawaslu Bahkan Mahkamah Konstitusi Kalau kita bicara Mahkamah Konstitusi itu kan Disitu ada unsur Namanya Konstitusi Jadi yang paling dasar Jadi kalau sudah yang paling dasar saja Kita sudah Harapan Kita boleh menjadi sangat pesimis Sebenarnya tentang Apa yang terjadi Dan mungkin di sisi lain Itu yang juga akan Menggerakkan Banyak orang Barangkali Untuk Mengoreksi Itu ya Tidak hanya berkaitan dengan Pemilu besok gitu ya Pemilu besok mungkin cuma Satu hari Tapi Ini menyangkut Satu Renungan yang Semestinya Lebih dalam Untuk memenai sistem Politik kita Saya kira Jadi kalau Yang paling dasar Sampai Konstitusi Sudah Rusak Kita harus berpikir Mungkin lebih mendasar Mungkin seperti Kalau Motor atau mobil itu Harus turun mesin Kita harus berpikir serius Mungkin ini dimulai Dari perubahan Undang-Undang dasar Yang nampaknya Kebablasan Itu terjadi Beberapa tahun yang lalu Setelah reformasi Bukan begitu Bang Farid Ya itu Salah satu ya Dulu Saya mungkin Termasuk juga yang Beranggapan bahwa Sebenarnya kita memang Perlu amandemen Konstitusi ya Karena mungkin Juga Referens kita ini kan Orde baru Yang memang Rusaknya juga parah Jadi kita perlu Perubahan Tapi memang Mungkin kita tidak Mengawal dengan Lebih tertib Perubahan-perubahan Yang terjadi pada Masa reformasi Ya sebagian orang Mungkin karena Furia Senang begitu Setelah Harta jatuh Tapi tidak Melihat detail Tentang Hal-hal yang Perubahan Yang dilakukan Dalam amandemen Dan Salah satu Memang yang terjadi Di dalam Perubahan itu Adalah Pemilihan langsung Dan pemilihan langsung Menurut saya Tidak semuanya jelek Tapi kita harus Berpikir ulang Bagaimana Mengatasi Masalah Pemilihan langsung Yang Punya dampak Tadi pada Manipolitik Pada Apa Transaksi Kemudian Kemudian Merusak Kualitas Demokrasi Jadi kalau kita Lihat Beberapa Tahun terakhir Sepuluh tahun Terakhir Itu terjadi Kemunduran Demokrasi Kita yang Sangat parah Demokrasi Maksud saya Tidak cuma Ada pemilu Pemilu itu Cuma bagian Kecil dari Demokrasi Dalam demokrasi Itu ada Kebebasan Berpendapat Kebebasan Pes juga Termasuk Di dalamnya Ada Partisipasi Kemudian Ada Kesaraan Equality Sosial Politik Dan Ekonomi Demokrasi Ekonomi Menjadi bagian Yang penting Kemudian Yang keempat Itu Partisipasi Deliberasi Deliberasi Itu musyawarah Jadi kalau Banyak sekali Undang-undang Yang ada sekarang Ini Tidak melalui Deliberasi Yang Ketat Sehingga muncul Misalnya Seperti Undang-undang IKN Yang begitu Cepat Jadi Kerusakan kita Di level Demokrasi Ini Makin parah Dan Ini Sebenarnya Kalau Dilihat Dari Beberapa Indeks Demokrasi Kita Menyamai Masa Reformasi Jadi Apa yang Sudah Dicapai Setelah Reformasi Itu Kembali Ketika Reformasi Demokrasi Biasanya Biasanya Menjadi Pengontrol Tapi Nampaknya Oligarki Telah Merengut Saham-saham Media Yang Banyak Bertebaran Saya Melihat Saja Perbandingan Berita-berita Kemarin Tengah Sepuluh Terlihat Sekali Bagaimana Pemret-pemret Yang Setidaknya Saya Kenal Itu Tidak Bisa Berkutik Dengan Kekuasaan Modal Dalam Media Tersebut Bukan Begitu Bang Permasalahan Juga Ya Itu Salah Satu Masalah Jadi Media Kita Ini kan Dikuasai Oleh Terutama Pengusaha Atau Pemodal Besar Terutama Di Televisi Televisi Itu kan Yang Paling Berpengaruh Terhadap Opini Public Gitu Ya Ya Disitu Banyak Konglomerat Banyak Pengusaha Ya Kalau Kita Lihat Misalnya Apa TV One Punya Bakri Salah Ketujunya Kemudian RCTI Haritano Metro Punya Suryapaloh Jadi Disitu Ya Apa Sebenarnya Disayangkan Kalau Seorang Pempet Tidak Berani Melawan Apa Pemilik Ya Karena Itu sebenarnya Salah Satu Amanah Dalam Prinsip Jurnalis Bahkan Berani Melawan Intervensi Pemilik Jadi Yang Salah Tidak Cuma Pemilik Tapi Juga Teman-teman Wartawan Terutama Yang Menduduki Jabatan-jabatan Tinggi Itu Juga Tidak Berjuang Untuk Melawan Itu Banyak Orang Bilang Mengandalkan Sosial Media Terakhir Ini Yaitu Dirty Vot Itu Yang Sudah Hampir 2 juta Lebih Pagi Ini Dilihat Tah Sampai Kapan Bagi Ini 5 juta Lebih Sudah 5 juta Tadi Jum Tiga Lihatnya Sudah 2 juta Sudah 5 juta Yang Lihat Apakah Ini 5 juta 5 juta Setengah Apa Dibalik Ini Sehingga Harus Dibuat Saya Ingat Peristiwa Munir Zaman Dulu Ketika Stuck Dengan Tentara Ya Udah Masukkan Saja Ke Pers Dulu Waktu Itu Agak Adalah Pers Yang Masih Berani Atau Selebaran Selebaran Bawah Tanah Apakah Ini Sebuah Metode Pencerahan Buat Masyarakat Atau Bagaimana Dilihat Dari Orang Yang Makan Asam Garam Dalam Media Komunikasi Ke Masyarakat Bang Farid Gaban Jadi Ya Munculnya Internet Dan Terutama Sosial Media Sebenarnya Memberi Dua Hal Ya Positif Maupun Negatif Di Satu Sisi Mungkin Negatif Nya Dulu Itu Apa Kita Banyak Terdistract Apa Teralihkan Perhatian Kita Untuk Hal-hal Yang Lebih Serius Sebenarnya Jadi Isi Dari Sosial Media Itu Kan Memang Ringan Hiburan Sehingga Ini Juga Membawa Kita Pada Kecenderungan Untuk Mengkonsumsi Berita-berita Yang Sebenarnya Tidak Terlalu Penting Dan Menurut saya Ini Juga Salah Satu Problem Imbasnya Ada Problem Demokrasi Bang Noem Mungkin Paham Bahwa Salah Satu Prasarat Demokrasi Adalah Well Informed Citizen Jadi Warka Negara Yang Bisa Paham Sesuatu Sehingga Mereka Bisa Berpartisipasi Di Dalam Politik Kalau Kita Tidak Paham Kita Tidak Bisa Mengkritik Pemerintah Pun Kita Tidak Bisa Jadi Itu Salah Satu Nah Itu Negatifnya Tapi Di Sisi Lain Juga Ini Sebenarnya Memberi Peluang Pada Jurnalis Juga Bahwa Kita Bisa Bikin Konten Bikin Karya Jurnalistik Itu Dan Langsung Bisa Dikonsumsi Oleh Pengguna Kita Tidak Lagi Ada Gatekeeping Seperti Perusahaan Perusahaan Orang Bisa Bikin Website Sendiri Bisa Bikin Podcast Sendiri Bisa Bikin Youtube Channel Sendiri Dan Kita Itu juga Peluang Tapi Disini Menuntut Bahwa Kontennya Tidak Harus Lebih Apa Mempertimbangkan Konsep Jurnalistik Dan Prinsip Jurnalistik Dan Memang Bermanfaat Untuk banyak Orang Tapi Kalau Isinya Cuma Hiburan Walaupun Hiburan Sebagian Penting Ya Akan Sama Aja Nanti Yang Banyak Dikonsumsi Orang Adalah Hal-hal Yang Sebenarnya Tidak Penting Dan Detik Fort Itu Salah Satu Apa Produk Yang Agak Berat Sebenarnya Dan Saya Agak Surprised Bahwa Tema Yang Agak Berat Seperti itu Bisa 5 juta Orang Yang Menonton Dalam Sehari Dan Ini Nampaknya Bukan 5 juta Sudah Dikloning Ke Beberapa Subscriber Lainnya Menjadi Sebuah Mesin Subscriber Yang Luar Biasa Ada 5 juta Ada Sudah 2 juta 100 Ada Masih 1.500 Mereka Mengcloning Ini Terakhir Bang Farid Gaban Anda Melihat Bangsa Ini Panjang Perjalanannya Apa Yang Sedang Terjadi Sekarang Ini Bang Farid Dan Mengingatkan Pendengar Juga Yang Memasuki Jelang Bulan Ramadhan Entah Ini Satu Putaran Entah Dua Putaran Kita Lihat Nanti Nasihat Seorang Farid Gaban Yang Sekarang Merenung Di Pemukitan Sana Melihat Bangsa Ini Dan Masih Terus Memperhatikan Bangsa Silahkan Bang Farid Gaban Waduh Susah Kalau Nasi Nasihat Begini Mungkin Dari Setahun Terakhir Kemarin Baru Menyelesaikan Sebuah Ekspedisi Saya Keliling Indonesia Selama Satu Tahun Next Beda Motor Kami Juga Bikin Film Bikin Buku Ini Saya Lagi Menyelesaikan Buku Dan Salah Satu Teman Perjalanan Saya Adalah Dady Laksono Yang Bikin Yang Bikin Yang Sekarang Di Balik Ini Pasti Bang Farid Paham Silahkan Bang Lanjut Ya Jadi Apa yang Kami Lihat Sebenarnya Ini Sebenarnya Kedua Kali Saya Keliling Indonesia Yang Pertama Keliling Tahun 2010 Dan Saya Kembali Selalu Kalau Ditanya Tentang Pengalaman Pertama Negeri Kita Itu Negeri Yang Dasat Negeri Yang Indah Sekali Negeri Yang Sebenarnya Sangat Kaya Dengan Sumber Daya Alam Dan Kalau Saya Bilang Sumber Daya Alam Itu Tidak Bukan Emas Bukan Nickel Tapi Flora Fauna Laut Saya Suka Menyelam Juga Jadi Apa Negeri Ini Sangat Dasar Jadi Kita Dikaruniai Tuhan Dengan Negeri Yang Menurut Saya Sangat Apa Keren Tapi Di Sisi Lain Juga Saya Melihat Kita Negeri Ini Tidak Dikelola Dengan Baik Dan Terutama Juga Karena Pejabat Pejabat Politisinya Mungkin Juga Sebagian Kalangan Intelektual Tidak Sadar Tentang Apa Yang Kerusakan Yang Sudah Terjadi Secara Politik Secara Sosial Dan Secara Budaya Jadi Salah Satu Problemnya Adalah Tentu saja Akhirnya Kita Bicara Politik Karena Kalau Kita Bicara Tentang Pengelolaan Negara Kita Bicara Tentang Public Policy Dan Public Policy Itu Menurut Saya Politik Bagaimana Hutan Diurus Bagaimana Laut Diurus Bagaimana Sumber Daya Kita Diurus Dengan Baik Apa Yang Saya Saksikan Di Banyak Tempat Adalah Konflik Horizontal Di Masyarakat Dan Konflik Vertikal Saya Mengunjungi Ada Sepuluh Lebih Dari PSN Proyek Strategis Nasional Ada 160 Di Jaman Jokowi Dan Dari Apa Yang Saya Kunjungi Yang Terjadi Adalah Pembelahan Masyarakat Pro Dan Kontra Kemudian Juga Mereka Ditindas Oleh Apa Aparat Karena PSN Ini kan Di jaga Tentara Senama Polisi Jadi Aspirasi Mereka Tidak Didengar Pemerintah Lebih Mementingkan Investasi Dan Artinya Pengusaha Besar Dan Itu Menimbulkan Problem Yang Sangat Luas Jadi Ini Ya Kalau Kita Bicara Solusinya Salah Satunya Pasti Politik Politik Dan Lidership Pemilu Pemilu Menurut saya Salah Satu Yang Penting Saya Tidak Mengatakan Pemilu Paling Penting Saya Terus Terang 20 Tahun Terakhir Golput Bank Saya Menganggap Pemilu Bukan Satu Satunya Cara Kita Untuk Membangun Politik Karena Di luar Pemilu Sebenarnya Kita Tetap Bisa Berpolitik Tadi Ada Partisipasi Ada Deleberasi Ada Kebebasan Berekspresi Berserikat Membangun Organisasi Dan Itu Salah Satu Aspek Yang Penting Tapi Insya Yang Tahun Ini Saya Akan Memilih Setelah 20 Tahun Golput 14 Akan Memilih Ya Apa Menurut saya Keprihatinan Itu Salah Satu Partisipasi Kami Tapi Saya Tidak Menganggap Itu Yang Paling Penting Yang Lebih Penting Adalah Ketika Di luar Pemilu Kita Bisa Menerapkan Demokrasi Tadi Kebebasan Berekspresi Berserikat Membangun Organisasi Saya Kebetulan Tinggal Di Wonosobo Sebuah Kota Kecil Dan Kami Bikin Kooperasi Gitu Ya Kooperasi Untuk Tani Dan Teman-teman Dan Membangun Organisasi Itu Salah Satu Yang Penting Di Dalam Demokrasi Jadi Mencoblos Satu Hal Tapi Kita Membangun Demokrasi Di luar Itu Hal Lain Dan Itu Yang Penting Kita Untuk Mengubah Tradisi Politik Yang Buruk Sekarang Ini Sambil Kita Tetap Berteriak Menuntut Orang-orang Di pemerintahan Yang Kita Gaji Orang-orang Di pemerintahan Ini Para politisi Ini Ketika Berkuasa Itu Kan Kita Gaji Kita Kasih Fasilitas Kita Kasih Wewenang Untuk Mengelola Anggaran Tapi Kita Kasih Wewenang Bahkan Untuk Bikin Aturan Atau Hukum Yang Bahkan Bisa Memenjarakan Kita Semua Orang-orang Ini Harus Betul-betul Di Kontrol Jadi Kalau Kita Sudah Memilih Misalnya Besok Jangan Percaya Begitu Saja Siapapun Yang Kita Boleh Juga Kita Harus Awasi Dan Kita Kritik Jokowi Bisa Demikian Rusak Sekarang Ini Karena Hampir Selama Beberapa Tahun Terakhir Dia Dianggap Dewa Dikritik Jadi Siapapun Yang Menang Itu Harus Dikritik Dan Jangan Dianggap Kritik Sebagai Sesuatu Yang Tabu Sesuatu Yang Tabu Siapapun Penting Terutama Untuk Orang-orang Yang Berkuasa Karena Mereka Makan Gatik Kista Makan Fasilitas Yang Kita Berikan Sebagai Pembayar Pajak Maupun Sebagai Wartian Negara Sangat Betul Bang 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 Farid Gaban 424 Hari Keliling Indonesia Ini Sebuah Fenomena Jika Mungkin Nanti Kita Mau Berangkat Ke Kampungnya Bang Farid Untuk Bincang Bincang Kalau Tidak Sempat Ke Studio Kita Akan Cari Waktu Lain Buat Bang Farid Dan Sebelumnya Sebagai Closing Statement Apa Yang Bang Farid Ingatkan Untuk Bangsa Ini Dan Anda Bisa Memilih Setelah Berpuluh Tahun Golput Silahkan Bang Farid Sebagai Penutup Bincang Kita Pagi Hari Silahkan Bang Farid Ya Apa Mungkin Satu Hal Sajalah Kita Punya Negeri Yang Sangat Keren Dan Sekarang Tidak Dikelola Dengan Baik Dan Itu Menurut Saya Bisa Diubah Salah Satunya Dengan Mengubah Secara Politik Karena Semua Yang Terjadi Sekarang Kerusakan Yang Terjadi Sekarang Sebagian Besar Karena Kerusakan Public Policy Pejabat Pejabat Tidak Peduli Dengan Itu Dan Kita Bisa Mengubahnya Yang pertama Lewat Pemilu Yang kedua Lewat Cara Lain Yang Di luar Pemilu Tadi Partisipasi Kita Bikin Organisasi Bikin Kooperasi Yang Bagus Saya Kira Itu Yang penting Itu Terima Kasih Bang Farid Gaban Pagi Ini Dan Saya Ingin Bincang Lain Kesempatan Yang Lebih Leluasa Assalamualaikum Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam